Bismillahirrahmanirrahim Hukum-hukum sholat Mualah Orang yang sholat harus melakukan gerakan sholat secara mualah atau berkesinambungan, yakni di antara gerakan-gerakan sholat seperti ruku, sujud, dan tashahud tidak boleh dipisahkan, sehingga membuat keluar dari bentuk sholat. Hal ini disebut dengan mualah atau berkesinambungan, yang termasuk kewajiban, bukan rukun sholat. Jika sholat tidak dikerjakan secara berkesinambungan, maka sholatnya batal, baik dilakukan secara sengaja atau lupa. Tentunya berkesinambungan dalam sholat bukan berarti sholat tidak boleh lama, karena melamakan ruku, sujud, kunud, membaca bacaan surah yang panjang tidak akan merusak bentuk kesinambungan, tetapi akan menambah pahala. Bahkan mengulang bacaan ayat surah al-fatihah dan surah setelahnya, atau mengulang bacaan ruku, sujud, dan tasbih dikarenakan ihtiat, maka tidak ada larangan. Tentunya dengan syarat dilakukan bukan karena was-was. Akan tetapi memberikan jarak waktu lebih dari kebiasaan antara huruf-huruf dan kalimat, maka hal ini bermasalah. Dan jika antara huruf-huruf dan kalimat bacaan diberikan jarak dengan tindak sengaja, yang merusak bentuk bacaan kalimat, namun tidak merusak bentuk sholat, maka orang sholat harus mengulang bacaan atau ayat itu dengan benar. Akan tetapi jika tidak sengaja lalu terjadi dan orang sholat sudah mengerjakan rukun sholat berikutnya, maka tidak perlu mengulang bacaannya dan sholatnya sah.